Halo kawan, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya mau review makanan di Surabaya, yaitu Imperial Kitchen dan Dim Sum Lokasinya ada di dalam Mall Pakuan Surabaya kawan, tapi aslinya di seluruh Indonesia adalah Ya, cuma aku kali ini review yang di Mall Pakuan Surabaya Ini ada di Food Society Pakuan Mall baru dan sebelahnya XX1 ya Untuk tempat parkirnya nggak usah ditanya lagi, enak karena di dalam mall coy Eh, let's go masuk, tempatnya kayak Chinese Resto ya kawan Ya, kalau aku bilang ini tempat ya muat kira-kira 15 keluargaan cuy Untuk suasananya nyaman, enak, terang, dan sejuk juga karena pakai AC ya Sedangkan kebersihannya bersih ya ini kawan Ya, aku kasih nilai 75 dari 100 lah Disini jualannya banyak cuy menunya Dan makanan disini cocok buat semua orang ya Ya, menunya disini ada Dim Sum, Mie Nah, Mie-nya ini ada tiga yaitu Kuetioba, Mie, dan Mie Rebus Dikasih topping daging apa gitu Terus nasi goreng, bubur, sop-sopan, bebek, gurami, sayuran, dan lain-lain Menunya bau banyak Menu Dim Sumnya aja, 20 lebih nih cuy Mantap pokoknya ngajak keluarga kesini, recommended sekali Kalau mau lompatin menunya, langsung ke menit 5 lebih 15 ya kawan Nah, kalau mau lihat menunya, oke lah Buat rekomendasi buat kalian kalau mau makan kesini ya Bukanya tiap hari dari jam buka mall sampai jam tutup mall ya kawan Untuk porsinya lumayan banyak ya Baik nasinya, mie-nya, dan Dim Sum-nya Aku makan satu porsi mie aja kenyang kawan Apalagi kalian Harganya menurut aku agak mahal ya Cuman balik lagi Ini enak dari segi rasanya Dan porsinya lumayan banyak Dari enak dan porsi lumayan banyak Membuat mie harga oke deh menurut aku ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton